Dikasih info, matai! Info, go! SPBU ini telah dibuka. Para konsumen yang telah mendaftar ke website Pertamina dipersilakan untuk menunjukkan QR Code atau aplikasi MyPertamina saat membeli Pertalite dan Solar bersubsidi. Gak salah nih, bukannya selama ini dilarang main ponsel di SPBU. Katanya kalau kita nekat bakal buat itu bom bensin meledak. Awalnya, legenda urban ini dimulai pada akhir 90-an, beredar melalui email. Klaimnya ada gelombang mikro dari ponsel bisa buat percikan api saat isi bensin. Dr. Chandima Gomez dari Universiti Putra Malaysia pernah bilang, gelombang mikro dari ponsel tidak cukup untuk memicu suatu ledakan. Program Mythbuster pada tahun 2003 pernah melakukan percobaan. Hasilnya, ponsel yang sedang digunakan buat telepon tidak punya efek ledakan terhadap bensin. Selain itu, Studi Australian Transport Safety Bureau dari 243 kasus ledakan pom bensin di seluruh dunia, hasilnya tidak ditemukan ledakan karena penggunaan ponsel. Jadi, apa yang memicu ledakan? Surprisingly, manusia. Listrik statis dari gesekan badan manusia, menyentuh pompa, dan menyalakan api. Selain itu, karena mesin belum mati saat pengisian dan merokok. Jadi, kamu mau pakai aplikasi dari ponsel? Cuma ya, kok mau isi bensin aja dipersulit? Hehe.